Labuan Bajo sebagai tuan rumah dalam event internasional yaitu konferensi pelawanan sedunia. 17 negara siap hadir di Labuan Bajo. Indonesia jalan, tempatku ditempat, walaupun sampai air nanti, ku tetap ketia, wuh ha! Kepala Divisi Hubungan Internasional, Polri Irjen Joni Asadoma, memastikan konferensi pelawanan sedunia yang akan digelar di Labuan Bajo pada tanggal 6-11 November dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan petak. Para peserta akan melakukan pengambilan spesimen swab PCR dan menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Selain itu, pemeriksaan berbagai tempat wisata yang akan dikunjungi oleh peserta juga telah dipersiapkan dengan baik. Ini disampaikan oleh Polri Irjen Joni Asadoma pada saat memimpin rapat kesiapan konferensi pelawanan sedunia di Mapolda NTT. Irjen Joni mengatakan nantinya akan ada 17 negara siap mengirimkan polisi wanitanya untuk menghadiri konferensi pelawanan sedunia di Labuan Bajo. Tetapi jumlah itu tergantung dari keputusan setiap negara. Mantan Wakopolda NTT itu menambahkan sejumlah peserta akan tiba pada awal November 2021 ini. Kegiatan ini akan mendapat pengamanan yang ketat. Konferensi internasional tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 6-11 November 2021. Negara-negara yang ikut dalam konferensi pelawanan sedunia itu diantaranya adalah yang pertama Australia, Timor Leste, Turki, Kanada, Korea, Filipina, Jerman, Taiwan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Ghana. Sesuai target konferensi ini seharusnya 300-500 polwan yang merupakan perwakilan dari 50 negara di dunia. Berbagai persiapan telah dilakukan agar Labuan Bajo siap sebagai tuan rumah perlaksanaan konferensi polwan sedunia itu. Pihaknya telah menetapkan sarana-prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Polri juga telah memastikan kesiapan dan dukungan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan aparat keamanan. Indonesia sendiri akan mengirimkan polwan sebanyak 5 orang sebagai utusan dari masing-masing pola daerah Indonesia. Polwan yang terpilih mewakili Indonesia merupakan polwan yang berkompeten. Dengan diadakannya acara ini, seluruh polwan dapat memiliki pola yang sama untuk mewujudkan woman at the center state of policy. Terima kasih telah menonton!